Setelah digagalkan rekan sendiri di babak 16 besar China Open 2023, Pramudia Yeremia kembali bertempur pada turnamen Hong Kong Open 2023. Di babak pertama Gendeputra berperingkat 22 dunia ini, langsung berhadapan dengan pasangan Jepang Ayato Endo Yutatake. Kedua pasangan kembali berhadapan setelah di babak pertama China Open pekan lalu, Pramudia Yeremia berhasil menyingkirkan wakil Jepang berperingkat 32 dunia itu dengan skor menegangkan. Ya sejauh ini, dari tiga kali pertemuan mereka ketiganya dimenangkan oleh pasangan Indonesia, dan semua kemenangan didapatkan secara bergame. Ini membuktikan tidak mudah untuk mengalahkan Ayato Endo Yutatakei. Wakil Jepang satu ini dikenal dengan pola permainan agresif, dan kerap diselingi dengan teriakan tiap kali mendapat poin. Bahkan Ayato Endo menjadi salah satu nama yang disorot di Indonesia Open 2023 kalau menantang Leo Daniel di babak pertama akibat selebrasinya yang heboh di hadapan BL Tanah Air. Excited dalam setiap pertandingan, ganda putra negeri Sakura ini selalu fokus mematikan lawan. Namun ambisi untuk selalu tampil terbaik juga tertanam dalam diri pasangan Indonesia. Permainan Pramudia Yeremia juga seringkali menyulitkan lawan. Tempuran semis keduanya bisa dibilang kuat mengambil alih permainan. Nah, sanggupkah Pramudia Yerem memperlebar keunggulan jadi 4-0 atas pasangan Ayato Endo Yutatakei? Mari kita nantikan.